Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di wilayah strategis. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan adanya serangan udara mendadak dari pesawat musuh yang sangat canggih. Misi musuh tersebut adalah mengancam kedaulatan negara. Pangkalan segera memanggil skuadron F-22 Raptor untuk bertindak. Pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. Pilot-pilot F-22 Raptor mengambil posisi siaga di landasan pacu. Pesawat tempur mereka memiliki teknologi canggih dan kemampuan manuver yang luar biasa dan mereka telah menerima intelijen tentang formasi pesawat musuh yang mendekat. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur musuh meluncurkan rudal canggih dan melakukan manuver yang ekstrem. F-22 Raptor segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran sengit terjadi di langit. F-22 Raptor memanfaatkan keunggulan teknologi mereka untuk menghindari rudal musuh menembak jatuh pesawat lawan dan melindungi wilayah dari ancaman udara yang serius. Misi F-22 Raptor adalah sukses. Pesawat tempur ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Pilot F-22 Raptor menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. F-22 Raptor adalah penjaga yang setia di langit siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara ada pesawat tempur yang tangguh dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting F-22 Raptor dalam pertahanan udara dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya. F-22 Raptor adalah pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima intelijen yang mengabarkan tentang serangan udara mendadak yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur canggih untuk menyerang wilayah perbatasan. Pangkalan segera memanggil skuadron SU-57 untuk bertindak. Pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. Su-57 adalah pesawat tempur yang dilengkapi dengan teknologi STEL yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Pesawat ini juga memiliki kemampuan manuver tinggi dan senjata presisi. Pilot SU-57 telah menerima intelijen tentang formasi pesawat musuh yang mendekat. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur mereka meluncurkan rudal canggih dan melakukan manuver yang ekstrem. SU-57 segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran sengit terjadi di langit. SU-57 memanfaatkan teknologi STEL dan keunggulan manuver mereka untuk mendekati pesawat musuh tanpa terdeteksi. Mereka menembak jatuh pesawat lawan dan menghancurkan rudal musuh yang meluncur menuju wilayah mereka. Misi SU-57 adalah sukses. Pesawat tempur ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Pilot SU-57 menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka. SU-57 adalah penjaga yang tak terlihat di langit siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara, ada pesawat tempur yang sangat canggih dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting SU-57 dalam pertahanan udara dan menjaga ketaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan meskipun bukan kendaraan dengan elemen naratif yang lebih kaya. SU-57 adalah pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Terima kasih telah menonton!